Selamat malam, saya Miny Tiana dari kelas Misa LB, saya bersekolah di TGS. Saya sangat tertarik dengan belajaran yang berbahasa Inggris. Sekolah ini mengajarkan murid-muridnya untuk berbahasa Inggris dan juga membentuk murid-murid serupa dengan bisnis. Guru-burunya sangat ramah, friendly, dan bisa diajak ngobrol bercanda. Saya menyukai semua pelajaran, namun setiap pelajaran mempunyai keunikannya sendiri. Di pelajaran V, murid-murid diminta untuk membuat renungan dari firman Tuhan yang dapat membuat murid-murid lebih mengerti tentang firman Tuhan. Ada juga di pelajaran LA, murid-murid diminta untuk berpresentasi yang dapat meningkatkan skill presentasi dari siswa-siswa semua. Selama saya bersekolah di TGS, saya merasa sangat bangga dan mendapatkan banyak manfaat. Bagi teman-teman yang mau bersekolah di TGS, bisa kontak langsung ke sekolah kami ya. Stay healthy and God bless you! Selamat menikmati! Terima kasih Tuhan, di bulan yang penuh sukacita ini, kami berdoa kiranya kehangatan dan sukacita Natal tercurah atas keluarga Anda. Dekatkan diri pada Tuhan melalui menu renungan harian dan bina iman yang tiap hari kami bagikan. Jangan lupa, Rabu malam adalah bina iman untuk anak Anda agar bertumbuh mencintai Tuhan. Penyembahan pagi hari bisa diikuti melalui Prayer Room di Facebook Live pada hari Selasa pukul 8-9 pagi dan Rabu sampai Kamis pukul 8-10 pagi. Worship and Prayer Night, Rabu, pukul setengah 8 malam. Bersama Bapak Gembala, kita bersatu hati dalam doa malam pada hari Sabtu pukul 7 malam. Ibadah Natal Umum GBT Kristus Alpha Omega diadakan tiga kali, yaitu Kamis 24 Desember jam 5 sore, Jumat 25 Desember jam setengah 9 pagi dan jam 5 sore. Jemaat yang rindu hadir wajib menggunakan pendaftaran melalui link yang akan diinfokan lebih lanjut sehubungan dengan pembatasan kuota. Jemaat mohon memperhatikan dengan seksama. Jangan lewatkan mempelajari tentang kijang dalam pendalaman Alkitab tiap hari Jumat. Ibadah Yud atau iGen Service bisa diikuti secara offline maupun online. Mari anak muda bergabunglah dan bertumbuh bersama. Jangan lewatkan mempelajari tentang jenis. Jangan lewatkan mempelajari tentang jenis. Persembahan bagi Tuhan bisa disalurkan melalui rekening gereja, QR maupun kotak persembahan. Mari kita terus mempersiapkan diri dan hati kita semakin mulia menyambut kedatangannya. Selamat beribadah, God bless you. Selamat pagi, shalom Bapak-Ibu Saudara, kita bersyukur kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa berada di rumah Tuhan. Dan shalom bagi saudara dimanapun yang menyaksikan online dimanapun saudara berada. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Amen. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami menantikan Engkau Tuhan, kami merindukan hadiratmu. Dan kami akan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, dan akan menyerukan nama Tuhan. Berikan kami kekuatan yang baru, sukat cita yang baru, untuk kami boleh menyembah Engkau, meninggikan Engkau, bernyanyi-nyanyi. Dengan hati yang penuh sukat cita dan pengharapan kepada Tuhan. Segala puji syukur dan hormat kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amen. Mari bawa korban syukur-Mu kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungguh dan sembahmu, ku bersembahkan korban syukurku, yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungguh dan sembahmu, ku bersembahkan korban syukurku, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudusmu Tuhan. hatiku 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 limpa dengan syukur sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungguh dan sembah, ku bersembahkan korban syukurku, yang terbaik bagimu. mari bawa korban syukurku ku bawa korban syukurku ke tempat kudusmu Tuhan. hatiku hatiku limpa dengan syukur sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik hari bawa korban syukur korban syukur ke tempat kudusmu Tuhan. hatiku 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 limpa dengan syukur sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik selamanya selamanya ku bawa korban syukur ku bawa korban syukur ke tempat kudusmu Tuhan. ke tempat kudusmu Tuhan. hatiku limpa dengan syukur sebab Tuhan baik haleluya sebab Tuhan baik dia baik sebab Tuhan baik dia baik sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik Dia baik selamanya Selama-lamanya engkau baik Tuhan Memuji-mu Menyembahmu Tuhan Meninggikanlah Bersyukur kepada Tuhan Sebab Tuhan itu baik Selama-lamanya kasih setiapmu Tuhan Tak pernah terlambat pertolonganmu Kami memuji-mu Tuhan Hati kami menyembahmu Tuhan Hati kami menyembahku Tuhan Haleluya Haleluya Tenanglah jiwaku Selama ku hidup Apapun musimku Ku percaya Kebesaran-Mu Kekuatanku Di dalam-Mu Ku serahkan hidupku Yes my Lord Aku ikwasamu Ku serukan Kebesaran-Mu Masa depan-Mu Terjaga di tangan-Mu Selama ku hidup Selama ku hidup Haleluya Apapun musimku Ku percaya Kebesaran-Mu Kebesaran-Mu Kekuatanku Di dalam-Mu Ku serukan hidupku Kami akui kuasamu Kekuatanku 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 Ku serukan Kebesaran-Mu Masa depan-Mu Amin Terjaga di tangan-Mu Kekuatanku 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 Yes Haleluya Kau yang berkuasa Surga bumi Kan menyembah Yesus Raja Sekalanya Kau yang berdaulah Surga bumi Kan menyembah Yesus Raja Selama Kau yang berkuasa Kau yang berkuasa Kau yang berkuasa Haleluya Surga bumi Dan menyembahkan Tuhan Kau yang berkuasa Kau yang berkuasa Yesus Raja Selamanya Selamaku Selamaku hidup Apapun musimku Ku percaya Kebesaran-Mu Keku kekuatan Kau yang berkuasa Kau yang berkuasa Kau yang berkuasa Masa depanku terjaga Forever I will sing Forever I will sing in your presence Forever I will trust in your name Your will be done Your will be done Your will be done Forever I will sing Forever I will sing in your presence Forever I will trust in your name Your will be done Your will be done Your will be done Your will be done Jesus Haleluya Ku kan bernyanyi Sampai jiwaku percaya Sampai hatiku mendengar Lagu pengharapan Ku kan berserah Ku kan berserah Ku tahu aku tak sendiri Ku yakin kau mengasihimu Bahkan di dalam apimu Ku kan menyembahmu Ku kan bernyanyi Ku kan bernyanyi Sampai jiwaku Sampai jiwaku percaya Sampai hatiku mendengar Aku pengharapan Ku kan berserah Tuhan Ku kan berserah Ku tahu aku tak sendiri Ku yakin kau mengasihimu Bahkan di dalam apimu Ku kan berserah Ku kan berserah Mari angkat tanganmu Memuji dan bernyanyi Bagi Tuhan Ku kan bernyanyi Sampai jiwaku percaya Sampai hatiku mendengar Amin Lagu pengharapan Kami kan berserah Kepadamu Yesus Ku kan berserah Ku tahu aku tak sendiri Ku yakin kau mengasihimu Bahkan di dalam apimu Ku kan menyembahmu Bahkan di dalam apimu Ku kan menyembahmu Ku kan menyembahmu Ku kan menyembahmu Yesus Yesus Ya Tuhan biar jiwa kami percaya Ya Tuhan biar jiwa kami percaya Biar jiwa kami boleh dikuatkan oleh harapan yang ada di dalam engkau Apapun keadaan kami Kami mau percaya Kami mau percaya Dan kami mau percaya Karena kami tahu kepada siapa kami percaya Terima kasih Tuhan Kiranya engkau penuhi tempat ini dengan hadiratmu Penuhi pikiran hati kami Roh kudus yang melayang-layang berkuasa Mengerami seluruh keberadaan kami Kerjakan hidup kami Tuhan Sampai terjadi sesuai dengan kehendakmu di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Bekerjalah Tuhan Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Sungguh Tuhan itu tempat perlindungan kita di dalam setiap waktu Dan biar kita mau berlari kepadanya Apapun keadaan kita Ya pagi hari ini kita akan melihat bahwa Saudara dan saya akan menemukan yang namanya perhentian Rest Jiwamu akan berhenti Dimana? Di dalam janji Tuhan Disitulah kita akan menemukan perhentian Tidak peduli apa kata orang Tidak peduli apa kata media Tidak peduli apa kata dunia Justru yang paling harus kita pedulikan Yaitu apa kata Tuhan Karena apa kata Tuhan Itulah yang punya kuasa untuk mencipta Di dalam kehidupan kita Apa kata Tuhan Itu yang akan menentukan Jalan hidup kita Menentukan Masa depan kita Karena itu kita bisa Istirahat Di dalam janji Tuhan Nah kita melihat bahwa di bulan Desember ini Bapak Ibu Kita Diundang Untuk masuk ke dalam perhentian Mungkin selama ini Kita mengalami banyak masalah Banyak goncangan Banyak badai Di dalam kehidupan kita Tapi ada satu undangan Daripada Tuhan Masuklah dalam perhentian Saudara Satu hal yang perlu kita pahami disini Tuhan memberi Tuhan memberikan janji Ada perhentian Bagi jiwamu Ada kelegaan Tapi kita harus Mau masuk Kita harus Mau melangkah Karena itu Di dalam Ibrani 4 Ayat 11a Dikatakan Karena itu Baiklah kita Berusaha Untuk masuk Dalam perhentian itu Tuhan sudah Menyediakan Saudara dan saya Harus berusaha Sama seperti Di dalam perjanjian lama Kita melihat Tuhan sudah Memberi kemenangan Tapi orang Israel Harus berperang Bukannya sudah Diberi kemenangan Gak mau berperang Gak mau berusaha Karena janji Tuhan itu Harus kita raih Harus kita Aplikasikan Di dalam kehidupan Kita masing-masing Nah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara Kita akan melihat Dari contoh kehidupan Bapak Rohani kita Kita semua punya Satu Bapak Rohani Yaitu Abraham Kalau Abraham adalah Bapak kita Maka kita harus punya DNA yang sama Kita mau Mau diubahkan DNA kita Jadi sama Dengan Bapak kita Nah mari kita Mau membaca Di dalam Roma Fasal yang keempat Ayat 16 dan 17 Tolong dibacakan Karena itulah Kebenaran Berdasarkan iman Supaya merupakan Kasih karunia Sehingga Janji itu Berlaku Bagi semua Keturunan Abraham Bukan hanya Bagi mereka Yang hidup Dari hukum Taurat Tetapi juga Bagi mereka Yang hidup Dari iman Abraham Sebab Abraham Adalah Bapak kita Semua Seperti ada tertulis Engkau telah Kutetapkan Menjadi Bapak Banyak bangsa Di hadapan Allah Yang kepadanya Ia percaya Yaitu Allah Yang menghidupkan Orang mati Dan yang menjadikan Dengan firmanya Apa yang Tidak ada Menjadi ada Amin Jadi Abraham Ini Dia merupakan Orang yang Berjalan dengan Tuhan Di awal mula Kita Yang berada Jauh setelah Abraham Kita sudah melihat Perjalanan Perjalanannya Abraham Sampai dia menjadi Satu bangsa Bagaimana Tuhan membawa Bangsa Israel Keluar Bagaimana Tuhan memberikan Mereka tanah Perjanjian Memberikan Kemenangan Bagaimana Kita melihat Tuhan Yesus Datang ke dunia Untuk memberi Kemenangan Pada kita Tapi ingat Itu semua Kita lihat Sekarang Tapi Abraham Waktu itu Belum melihat Apa-apa Ya sama sekali Gak ada sejarah Seperti yang Kita lihat Sekarang Tapi Tuhan Bawa Abraham Abraham keluar Lihat Bintang-bintang Di langit Dia lihat Wow Banyak ya Gak bisa dihitung Begitu banyak Dan Tuhan berkata Nanti keturunanmu Banyaknya seperti Bintang di langit Ingat saudara Abraham tidak punya Rekod sejarah Tapi Walaupun demikian Dia percaya Kepada janji Tuhan Dia percaya Kepada Tuhan Yang membuat Janji Kepadanya Walaupun Itu kelihatannya Mustahil Ya Karena itu Dikatakan dalam Kitab Roma Kebenaran Yang didapatkan Oleh Abraham Itu berdasarkan Iman Bukan berdasarkan Hukum Torah Karena pada waktu itu Hukum Torah pun Belum diberikan Jadi Abraham betul-betul Mulai dari Nol Dengan Tuhan Tapi Dia percaya Dan Percaya Ini Kebenarannya Berdasarkan Kasih Karunia Anugerah Sehingga Berlaku Untuk kita Semua Bukan Hanya Untuk Orang Israel Yang menerima Hukum Torah Tapi Kebenaran Ini Terbuka Bagi Setiap Orang Yang mau Mengikuti Langkah Iman Abraham Sehingga Ketika kita Mengikuti Kita jadi Anaknya Anak cocok Sama Punya Iman yang Sama Iman Yang Kalau Dipikir Dengan Logika Tidak Masuk Akal Abraham Pun Mati Dia Tidak Melihat Seperti Janji Tuhan Engkau Akan Menjadi Bapak Banyak Bangsa Dia Mati Dia Tidak Lihat Menjadi Menjadi Bapak Banyak Bangsa Di Hadapan Allah Yang Kepadanya Ia Percaya Abraham Berjalan Dengan Tuhan Di Hadapan Allah Kenapa Abraham Yang Tidak Punya Rekod Sejarah Bisa Percaya Karena Abraham Punya Pengalaman Pribadi Kalau sudah Baca Dikatakan Abraham Itu Melihat The God Of Glory Dia Melihat Allah Kemuliaan Sehingga Dia Berani Meninggalkan Kehidupannya Yang Lama Dia Berani Meninggalkan Kehidupan Yang Sudah Mapan Dia Tinggalkan Sana Keluarga Dia Tinggalkan Negaranya Dan Dia Berjalan Pergi Mengikuti Allah Kemuliaan Walaupun Dia Tidak Tau Dia Pergi Kemana Tapi Dia Mempunyai Pengalaman Pribadi Inilah Saudara Ketika Engkau Benar-benar Bertemu Dengan Tuhan Itu Akan Mengubahkan Kehidupan Mu Pertemuan Yang Sejati Dengan Tuhan Encounter Itu Pasti Akan Mengubahkan Karena Karena Itu Kalau Saudara Mau Hidupmu Berubah Cari Cari Pertemuan Dengan Tuhan Bukan Cari Ketemu Dengan Orang Yang Ternama Ketemu Dengan Siapa Yang Mungkin Bisa Menolong Saudara Tapi Carilah The Audience Of One Carilah Satu Orang Kehadirannya Yaitu Tuhan Nah kita Mau melihat Bahwa Kutbah pagi hari ini Bertujuan Bahwa Saudara Dan Saya Pun Bisa Juga Masuk Perhentian Karena Percaya Janji Janji Tuhan Tanpa Tergoyahkan Nah yang pertama Kita akan melihat Bagaimana Abraham Percaya Sehingga Dia masuk Perhentian Saudara Abraham Menunggu Janji Tuhan Tidak Tidak Singkat Waktunya Mungkin Sekitar 25 Tahun Dia tunggu Janji Tuhan Saudara Kalau dikasih Janji Oleh orang Satu Minggu Satu Bulan Tidak Datang Sudah Sudah Lupakan Betul Tapi ini 20 Tahun Lebih Ditunggu Dan Mari kita Baca Di dalam Roma 4 Ayat 18 Sampai Yang ke 20 Sebab Sekalipun Tidak Ada Dasar Untuk Berharap Namun Abraham Berharap Juga Dan Percaya Bahwa Ia Akan Menjadi Bapak Banyak Bangsa Menurut Yang Telah Difirmankan Demikianlah Banyaknya Nanti Keturunan Mu Imannya Tidak Menjadi Lemah Walaupun Ia Mengetahui Bahwa Tubuhnya Sudah Sangat Lemah Karena Usianya Telah Kira-kira 100 Tahun Dan Bahwa Rahim Sarah Telah Tertutup Tetapi Terhadap Janji Allah Ia Tidak Bimbang Karena Ketidak Percayaan Malah Ia Diperkuat Dalam Imannya Dan Ia Memuliakan Allah Kita Lihat Di dalam Ayat Yang ke 18 Dikatakan Tidak Ada Dasar Untuk Berharap Keadaannya Abraham Hopeless Gak Ada Lagi Alasan Untuk Masih Punya Yang Namanya Harapan Harapannya Sudah Semuanya Hilang Menurut Ukuran Manusia Harapannya Hilang Terhadap Apa Janji Tuhan Bahwa Dia akan Punya Banyak Anak Dia akan Punya Banyak Anak Seperti Banyaknya Pasir Di Sudah Tidak Ada Harapan Tapi Yang Luar Biasa Di Ayat Yang Ke 19 Dikatakan Imannya Tidak Menjadi Lemah Mari Mari kita Ikuti Langkah Abraham Walaupun Keadaan Sudah Nonsense Istrinya Sudah Berhenti Sudah Menopos Gak Bisa Tapi Imannya Tidak Menjadi Lemah Wow Bahkan Dikatakan Walaupun Ia mengetahui Bahwa Tubuhnya Sudah Sangat Lemah Ayat 20 Tetapi Terhadap Janji Allah Ia Tidak Bimbang Karena Ketidak Percayaan Tubuhnya Dia lihat Tubuhku Sudah Lemah Tapi Dikatakan Terhadap Janji Allah Dia Tidak Goyang Kata-kata Tidak Bimbang Itu Artinya Tidak Goyang Sudara Kalau Sudara Mau Tahu Kekuatan Iman Sudara Buktinya Apa Yaitu Ketika Engkau Mengalami Badai Kalau Badai Datang Maka Itu Akan Terbukti Bahwa Iman Kita Ini Di Atas Batu Atau Di Atas Pasir Seringkali Ketika Masalah Datang Bahkan Mungkin Bertubi Tubi Sudara Sudara Kita Bisa Berkata Mana Tuhan Tuhan Tidak Tolong Saya Kadang Orang Bisa Menjadi Stress Kadang Bisa Jadi Gila Karena Mengandalkan Pikirannya Lo kok Begini Keadaanku Kok Begini Pikirannya Gak Bisa Memahami Apa Yang Terjadi Pikirannya Gak Bisa Mencari Jalan Keluar Satu Ditambah Satu Kok Gak Dua Tapi Nol Semuanya Habis Ketika Orang Mengandalkan Pikirannya Mengandalkan Kekuatannya Untuk Bisa Menyelesaikan Masalah Pikiran Kita Ini Kuatnya Seberapa Jiwa Kita Kuatnya Seberapa Masalah Yang Berat Terus Terus Tindih Kita Berusaha Menopang Dengan Kekuatan Jiwa Kita Kekuatan Pikiran Kita Akhirnya Bisa Krak Saya Saya Bersyukur Hal-hal Ini Saudara Akan Tahu Lewat Pengalaman Pengalaman Pribadi Satu Kali Ketika Saya Sedang Berada Di Salah Satu Airport Sedang Akan Menjemput Di Airport Itu Saudara Airport Internasional Jadi Sibuk Sekali Eh Di Tengah Tengah Kesibukan Airport Yang Sedemikian Ada Seorang Perempuan Wanita Setengah Bayan Dia Gulung-gulung Di Lantai Teriak-teriak Nangis-nangis Waktu Saya Lihat Itu Saya Menyaksikan Wanita Itu Dalam Hati Saya Berkata Tuhan Kalau Saya Tidak Punya Namanya Gunung Batu Rock The Rock Dimana Aku Bisa Pegang Dimana Aku Bisa Terus Pegang Tidak Terhanyut Bisa Juga Aku Jadi Seperti Orang Itu Yang Begitu Berat Dengan Masalahnya Karena Itu Tuhan Berkata Kepada Kita Akulah Gunung Batu Mau Badai Datang Gunung Batu Tetap Nah Disini Abraham Terhadap Janji Allah Dia Tidak Bimbang Karena Ketidak Percayaan Karena Itu Tuhan Hatinya Klop Dengan Abraham Karena Dia Menemukan Satu Orang Yang Bisa Percaya Untuk Siapa Dia Sesungguhnya Seorang Yang Percaya Bahwa Kuasa Tuhan Sanggup Saudara Kalau Engkau Merupakan Orang Yang Kaya Punya Pangkat Punya Jabatan Punya Uang Tapi Engkau Diremehkan Oleh Orang Suka Enggak Wah Itu Paling Enggak Suka Apalagi Orang Yang Sudah Punya Jabatan Tinggi Dipandang Sebelah Mata Dia Menganggap Ini orang Tidak Menghormati Aku Aku Punya Kuasa Bisa Dengan Kuasaku Disikat Kok Dipandang Sebelah Mata Sama Dengan Kita Dengan Tuhan Tuhan Itu Luar Biasa Hebat Tapi Kita Seringkali Masa Tuhan Bisa Oh Tuhan Harapanku Habis Kita Mengecilkan Kuasa Tuhan Kita Mengecilkan Apa Yang Tuhan Bisa Lakukan Karena Itu Ketika Tuhan Menemukan Seseorang Namanya Abraham Yang Berani Percaya Percaya Bahwa Kuasa Tuhan Itu Sanggup Hatinya Tuhan Klop Ini Orang Yang Bisa Aku Pakai Ini Orang Yang Akan Berjalan Bersama Dengan Aku Walaupun Dia Harus Melewati Ujian Sudah Dikasih Disuruh Kembalikan Dikasihnya Sudah Lama Lagi Dimentak Lagi Tuhan Ini Apa Tulus Memberi Tapi Abraham Bukan Seperti Itu Terhadap Janji Allah Ia Tidak Bimbang Sudah Tau Seperti Gambaran Gunung Sudah Itulah Tuhan Dengan Firmanya Karena Firman Itu Adalah Tuhan Sendiri Karena Itu Kalau Sudah Mendapatkan Janji Sudah Harus Dapatkan Dari Firman Tuhan Firman Tuhan Itu Penuh Janji Janji Tapi Sudah Dan Saya Harus Mengambil Mendapatkannya Untuk Diri Kita Pribadi Demi Pribadi Maka Firman Yang Janjinya Berasal Dari Janji Firman Tuhan Itu Akan Menjadi Seperti Kekuatan Yang Tidak Akan Goyah Tuhan Bilang Firmanku Tidak Akan Berlalu Langit Bumi Akan Berlalu Satu Titik Pun Tidak Akan Berlalu Dan Luar Biasa Dikatakan Abraham Bukan Hanya Tidak Bimbang Tidak Goyang Tapi Dia Malah Diperkuat Wow Diperkuat Dalam Imannya Dan Dia Memuliakan Allah Kalau Dikatakan Di dalam Terjemah Yang Lain Bukan Dan Diperkuat Dalam Imannya Dan Memuliakan Allah Tapi Diperkuat Sewaktu Dia Mempermuliakan Allah Nah Ini kuncinya Saudara Saudara Mau imanmu Diperkuat Mulailah Memuliakan Allah Ketika Engkau Memuliakan Allah Pikiran Hatimu Tertuju Kepada Kebesaran Tuhan Oh Tuhan Engkau Besar Engkau 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 Pencipta Segalanya Waktu Dia Mulai Memuliakan Allah Imannya Tambah Kuat Karena Dia Melihat Allah Begitu Besar Masalahnya Menjadi Kecil Nah Tidak Tidak Dalam Dalam Iman Hikmat Minta Minta Kepada Tuhan Dan Ketika Engkau Mendapat Hikmat Yang Adalah Tuhan Sendiri Maka Engkau Mulai Tau Oh Kalau Aku Minta Seperti Ini Itu Keinginanku Sendiri Kalau Aku Minta Ini Itu Karena Hawa Nafsuku Pengen Dipuaskan Dan Kalau Kita Meminta Menurut Hawa Nafsu Kita Kadang Kita Tidak Mendapatkan Jawaban Tapi Ketika Sudah Mulai Meminta Hikmat Kepada Tuhan Maka Tuhan Beri Hikmat Maka Engkau Mulai Tau Mentalah Sesuai Yang Dengan Keinginan Tuhan Mentalah Yang Sesuai Dengan Hati Tuhan Maka Disitu Dikatakan Kalau Hatimu Tidak Bimbang Engkau Harus Minta Dengan Iman Sama Sekali Tidak Bimbang Karena Barang Siapa Datang Kepada Tuhan Maka Dia harus Percaya Bahwa Tuhan Ada Dan Tuhan Memberikan Upah Kepada Orang Yang Mencari Dia Sama Sekali Tidak Bimbang Maka Dia Akan Mendapatkan Sesuai Dengan Hikmat Tuhan Ini Satu Janji Yang Luar Biasa Kenapa Abraham Tidak Bimbang Karena Dia Belajar Dari Kegagalan Bukannya Abraham Tidak Pernah Gagal Bapak Ibu Saudara Dia Gagal Dia Menggunakan Cara Gimana Janji Tuhan Wah Ini Ada Nasihat Bagus Kenapa Kita Tidak Lakukan Yang Kasih Nasehat Istriku Lagi Mungkin Istrinya Ngomong Terus Setiap Hari Mungkin Gini Dia Diomongin Terus Setiap Hari Akhirnya Yaudah Yuk Kita Lakukan Diambillah Hagar Wanita Mesir Dipikir Lewat Hagar Nanti Bisa Dapat Keturunan Nah Inilah Saudara Mengikuti Nasihat Yang Keliatannya Baik Mungkin Memberi Jalan Keluar Tapi Apa Yang Terjadi Ternyata Setelah Dilakukan Dia Mengalami Rumah Tangganya Dipenuhi Dengan Wah Tegang Mungkin Pertengkaran Pertengkaran Sampai Dikatakan Apa Hagar Lari Dari Sarah Karena Sarah Menindas Sarah Nggak Seneng Karena Pembantunya Ini Mulai Wah Aku Bisa Kasih Anak Ini Saudara Bisa Bayangkan Di dalam Rumah Tangga Abraham Dengan Dua Wanita Yang Bertengkar Itu Hatinya Nggak Bisa Tenang Saudara Pertengkaran Ini Terus Sampai Nanti Ishak Lahir Ismail Ini Juga Masih Ganggu Terus Sampai Akhirnya Tuhan Tuhan Suruh Usir Wah Itu Hatinya Juga Mengusir Anaknya Sendiri Abraham Belajar Dari Kesalahannya Sebaik Apapun Yang kita Pikirkan Ternyata Dibandingkan Dengan Jalan Tuhan Jauh Lebih Baik Menunggu Daripada Membayar Harga Kesalahan Ini Dibayar Sampai Sekarang Saudara Keturunannya Ishak Dengan Ismail Bertengkar Terus Harganya Luar Biasa Yang Kedua Kita Melihat Bagaimana Abraham Mendapat Perhentian Di Dalam Janji Tuhan Mari Kita Bacakan Ayat 17 18 Sampai Yang Ke 22 Seperti Ada tertulis Engkau Telah Kutetapkan Menjadi Bapak Banyak Bangsa Di Hadapan Allah Yang Kepadanya Ia Percaya Yaitu Allah Yang Menghidupkan Orang Mati Dan Yang Menjadikan Dengan Firmanya Apa Yang Tidak Ada Menjadi Ada Sebab Sekalipun Tidak Ada Dasar Untuk Berharap Namun Abraham Berharap Juga Dan Percaya Bahwa Ia Akan Menjadi Bapak Banyak Bangsa Menurut Yang Telah Difirmankan Demikianlah Banyaknya Nanti Keturunan Mu Imannya Tidak Menjadi Lemah Walaupun Ia Mengetahui Bahwa Tubuhnya Sudah Sangat Lemah Karena Usianya Telah Kira-kira Seratus Tahun Dan Bahwa Rahim Sarah Telah Tertutup Tetapi Terhadap Janji Allah Ia Tidak Bimbang Karena Ketidak Percayaan Malah Ia Diperkuat Dalam Imannya Dan Ia Memuliakan Allah Dengan Penuh Keyakinan Bahwa Allah Berkuasa Untuk Melaksanakan Apa Yang Telah Ia Janjikan Karena Itu Hal Ini Diperhitungkan Kepadanya Sebagai Kebenaran Jadi Allah Maha Kuasa Maha Mulia Memperhitungkan Hal Itu Kepada Abram Sebagai Kebenaran Apa Yang Diperhitungkan Karena Abram Percaya Siapa Allah Bahwa Dia Percaya Yang Membuat Janji Ini Siapa Kenapa Abram Bisa Beristirahat Kalau Janjinya Yang Membuat Yang Kasih Janji Kepada Saudara Mungkin Orang Jalanan Saudara Tidak Akan Percaya Tapi Kalau Yang Kasih Janji Kepada Saudara Orang Yang Besar Mungkin Presiden Saudara Akan Percaya Abram Mengenal Siapa Pembuat Janji Dikatakan Di Ayat Yang Ke 21 Dengan Penuh Keyakinan Dia Memuliakan Allah Dan Dengan Penuh Keyakinan Bahwa Allah Berkuasa Untuk Melaksanakan Apa Yang Telah Ia Janjikan Jadi Abram Ketika Dia Memuliakan Allah Dia Mulai Melihat Allah Yang Maha Mulia Disitulah Dia Mengenal Wow Yang Memberi Janji Kepadaku Ini Allah Yang Luar Biasa Kenapa Aku Harus Mengharapkan Janji Ini Dari Orang Ketika Dia Memuliakan Allah Hatinya Mulai Berharap Kepada Tuhan Dan Dikatakan Allah Berkuasa Untuk Melaksanakan Apa Yang Telah Ia Janjikan Dan Sekarang Kita Melihat Kita Harus Percaya Bahwa Allah Berkuasa Kenapa Karena Seluruh Bumi Ini Pun Dibuat Dengan Firman Tuhan Firman Berkuasa Mencipta Ya Sanggup Kalau Tuhan Yang Buat Janji Perhatikan Yang Ia Janjikan Jadi Janjinya Jangan Kita Buat Buat Sendiri Tuhan Aku Mau Rumah Tuhan Aku Mau Mobil Yang Janji Siapa Janjinya Harus Tuhan Yang Buat Caranya Gimana Ya Di dalam Firman Itu Tuhan Sudah Membuat Janji Begitu Banyak Di dalam Firman Saudara Dapatkan Janjinya Di dalam Firman Maka Itu ketika Saudara Baca Firman Saudara Kasih Tanggal Ini Janji Tuhan Maka Apa Yang Tuhan Janjikan Firmanya Tuhan Maka Dia Akan Melakukan Dan Di Ayat Yang Sebelumnya Kita Melihat Di Yang Ketujuh Belas Di Hadapan Allah Yang Kepadanya Ia Percaya Yaitu Allah Yang Menghidupkan Orang Mati Menjadikan Dengan Firmanya Apa Yang Tidak Ada Menjadi Ada Ada Dua Hal Di Abraham Ini Bisa Percaya Bahwa Allah Itu Allah Kebangkitan Padahal Dia Tidak Pernah Seperti Kita Mendengar Cerita Tentang Yesus Bangkit Tapi Dia Percaya Allah Itu Allah Kebangkitan Kita Sudah Melihat Tuhan Membangkitkan Lazarus Petrus Membangkitkan Dorcas Oh Orang Mati Bisa Bangkit Bisa Tapi Abraham Tidak Tahu Apa Yang Dia Alami Yaitu Ketika Tubuhnya Dengan Tubuh Istrinya Sudah Seperti Mati Karena Sudah Seratus Tahun Ini Tubuhnya Sudah Dua-dua Seperti Mak-mak Dan Ngkong-ngkong Seperti Mati Tapi Disitu Dia Mengalami Bahwa Dari tubuh Yang Seperti Mati Ini Tuhan Bisa Memberikan Seorang Anak Dan Inilah Yang Membuat Abraham Mengerti Oh Tuhan Itu Sanggup Menghidupkan Yang Sudah Mati Makanya Dia Berani Persembahkan Anaknya Karena Dia Percaya Anakku Bisa Dibangkitkan Oleh Tuhan Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Saudara Karena Dia Percaya Alah Kebangkitan Dan Menjadikan Dengan Firmanya Apa yang Tidak ada Menjadi Ada Nomor Dua Dia Percaya Tuhan Itu Menciptakan Segala Sesuatu Dari Nothing Ex 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 nihilo Dunia Ini Diciptakan Dari Nothing Tidak Ada Apa-apa Tidak Ada Bahan Baku Tapi Tuhan Menciptakan Dengan Perkataannya Jadi Abram Percaya Walaupun Tidak Ada Bahan Baku Sekalipun Tidak Ada Bahannya Untuk Percaya Dasarnya Untuk Percaya Tidak Ada Tapi Dia Tetap Percaya Karena Dia Tahu Pembuat Janji Tuhan Ini Menciptakan Dari Tidak Ada Sanggup Menjadi Ada Kalau Sudah Melihat Bagaimana Seorang Bayi Bisa Ada Itu Kalau Tuhan Disitu Engkau Melihat Ada Pencipta Yang Ketiga Bukan Hanya Dia Percaya Terhadap Pembuat Janji Tetapi Yang Membuat Janji Ini Memberikan Bukti Tolong Dibacakan E23 Sampai E25 Kata-kata Ini Yaitu Hal Ini Diperhitungkan Kepadanya Tidak Ditulis Untuk Abraham Saja Tetapi Ditulis Juga Untuk Kita Sebab Kepada Kita Pun Allah Memperhitungkannya Karena Kita Percaya Kepada Dia Yang Telah Membangkitkan Yesus Tuhan Kita Dari Antara Orang Mati Yaitu Yesus Yang Telah Diserahkan Karena Pelanggaran Kita Dan Dipangkitkan Karena Pembenaran Kita Ya Bapak Ibu Saudara Kita Sekarang Berada Di Jaman Akhir Kita Sudah Melihat Kisah Tentang Abraham Dan Bagaimana Imannya Sungguh Terjadi Dan Bahkan Kita Sekarang Ini Hal Ini Ditulis Bukan Untuk Abraham Tetapi Ditulis Juga Untuk Kita Sudah Melihat Bukti Apalagi Kita Sekarang Sudah Diberikan Bukti Oleh Tuhan Sudah Yesus Mati Sudah Tiga Hari Begitu Seseorang Mati Tubuhnya Membusuk Sudah Tinggal Tubuh Membusuk Tiga Hari Apa Yang Terjadi Wah Baunya Mungkin Sudah Kemana Mana Tapi Dari Tubuh Yang Sudah Membusuk Tiga Hari Itu Pun Kalau Sudah Bicara Kepada Dokter Otak Kita Gak Dapat Oksigen Berapa Menit Saja Ini Kita Sudah Bisa Jadi Linglung Tapi Tuhan Tiga Hari Dan Allah Dengan Kuasanya Yang Dah Siap Sanggup Membangkitkan Yesus Bangkit Dengan Tubuh Kemuliaan Dan Karena Itu Dikatakan Yesus Diserahkan Karena Pelanggaran Kita Karena Dosa Dosa Kita Yesus Membayar Dosa Dosa Kita Dia Dibangkitkan Karena Pembenaran Kita Ketika Kita Mau Percaya Kebangkitan Yesus Kita Mau Percaya Kuasanya Yang Sanggup Membangkitkan Saudara Saudara Dibenarkan Hanya Karena Anugrah Saudara Dikasih Kebenarannya Tuhan Kamu Sekarang Menjadi Menjadi Orang Benar Kau Kau Tinggalkan Perbuatan Tangan Tangan Tuhan Yang akan Menyelesaikannya Bagiku Terjemahan lain Dikatakan The Lord Will Accomplish The Lord Will Perfect Tuhan Akan Menggenapi Tuhan Akan Menyempurnakan His Purposes For Me Tujuan Tujuan Tuhan Bagi Hidupku Tujuannya Siapa Tujuan Tuhan Bagi Hidupku Yang Mengenapkan Bukan Hanya Kita Yang Melakukan Tapi Tuhan Dengan Kuasanya Yang Dasyat Karena Itu Paulus Pun Berkata Kuasanya Yang Begitu Dasyat Yang Bekerja Di Dalamku Itu Yang Membuat Aku Bekerja Lebih Daripada Yang Lain Siapa Kuasa Tuhan Roh Kudus Roh Kudus Pula Yang Akan Menyempurnakan Kelemahan Kelemahan Mu Dia Akan Sanggup Ya Tuhan Kasih Setiamu Untuk Selama Lamanya Jangan Kau Tinggalkan Perbuatan Tangan Mari Pagi Hari Ini Undangan Tuhan Kalau Sudara Mau Beristirahat Menemukan Perhentian Percaya Bahwa Firman Tuhan Berkuasa Melaksanakan Apa yang Dia sudah Janjikan Di dalam Hidup Kita Jangan Berusaha Buat Buat Jangan Berusaha Mempromosikan Diri Sendiri Tapi Percayalah Pada Waktunya Firmannya Yang Akan Membuat Jalan Bagi Hidup Amin Mari Kita Mau Datang Pada Tuhan Kita Mau Katakan Kupandang Kemuliaan Tuhan Karena Ketika Kita Mulai Memandang Kemuliaan Tuhan Kita Menyadari Tuhan Dasyat Mari Kita Sama-sama Bangkit Berdiri Kupandang Kemuliaan Kupandang Membesar Mata Aku Kau Lah Pemilik Hidupku Isus Kristus Tuhan Senjum Di Depan Tatamu Tak Lurukan Seluruh Hidupku Dalam Tanganku Penampus Isus Kristus Tuhan Tiada Satu Punya Lungu Dari Karya Kasih Mulia Mulia Bagi Uskara Pucian Hormat Kemulia Akal Tuhan Kutinggikan Yang Bangkit Dan Menang Yesus Kristus Tuhan Raja Mulia Dan Lur Berkorban Bagiku Maka Jiwaku Memuja Maka Jiwaku Memuja Menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan Tuhan Kekal Kekal Sempurna Kuasamu Agunglah Karyamu Yesus Kristus Tuhan 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 состав Tuhan sizz Sujud, sujud di depan tatamu, taklukan seluruh hidupku. Dalam tanganmu penembus, Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada satu pun yang berlumput dari karya kasihmu yang mulia. Bagi uskala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan lur berkorban bagimu. Maka jiwaku memuja, menyembah sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada satu pun yang luput dari karyamu Tuhan. Tidak ada satu pun yang luput dari karya kasihmu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan lur berkorban bagimu. Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada satu pun yang luput dari karyamu keku. Engkau Tuhan ku tinggikan Engkau Tuhan ku tinggikan Yang bangkit dan menang Yesus Kristus Tuhan Raja mulia dan berkorban bagi Engkau Tuhan ku tinggikan Yes Lord engkau bangkit dan menang Engkau Tuhan ku tinggikan Yang bangkit dan menang Yesus Kristus Tuhan Raja mulia dan berkorban Sekali lagi deklarasikan engkau Tuhan Kutinggikan engkau bangkit Yang bangkit dan menang Yesus Kristus Tuhan Raja mulia dan berkorban bagi Selamatkan jiwaku Engkau Yesus Tuhan Engkau Tuhan Kami bersujud Kami takutkan diri Engkau Raja Haleluja 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 Raja Raja di atas segera Raja di atas segera Engkau layak Tuhan Engkau besar Engkau besar Engkau sudah menang Haleluja 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 Engkau menang Engkau menang Raja di atas segera Yesus Haleluja 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 Jiwa kami mulai Terus melihat Engkau Allah Yang mulia Yang bertata Yang berkuasa Pemilik langit Dan bumi Pencipta Segala sesuatu Karena itu Tuhan Biar jiwa kami Mulai mendapatkan Perhentian Tuhan Karena Engkau Yang berfirman Maka semuanya Jadi Dan Engkau Punya akan Membuka jalan Karena Engkau Lah pintu Bagi kami Tuhan Dan Engkau Lah jalan Bagi kami Biar kami Mau berserah Kami mau Meletakkan Kami mau Menaklukkan Diri kami Semua agenda Kami Kami taruh Tuhan Biar terjadilah Sesuai dengan Kehendakmu Dan rencanamu Karena Waktu Tuhan Adalah yang Terbaik Jalan-jalan Tuhan Sempurna Terima kasih Tuhan 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 biar Saat ini Roh Kudus Engkau yang memberikan Harapan yang baru Kepada jemaatmu Berikan harapan Kekuatan Di dalam Batin mereka Ketika mereka Menghadapi Apapun Tuhan Mereka boleh Tetap berdiri Teguh Teguh di dalam Firman Janji Tuhan Terima kasih Tuhan Bahkan Tuhan Yesus Gerejamu Yang berdiri Di atas Batu Karang Yang teguh Akan memancarkan Sinar Terang Kepada Dunia Bahwa Ada harapan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Dan karena itu Kami perkatakan Harapan Bagi negara kami Kami perkatakan Harapan Yang baru Masa depan Yang baik Bagi negara kami Karena Tuhan Akan berikan Roh takut Akan Tuhan Mencengkeram Negara kami Berikan Kesembuhan Tuhan Atas negara kami Berikan Kesembuhan Atas Hati-hati Tuhan Segala Perpecahan Tuhan Engkau Sembuhkan Tuhan Yesus Biar Gerejamu Boleh bersatu Di bangsa Ini Tuhan Sehingga Melalui Gerejamu Bangsa Indonesia Boleh Dimenangkan Bagi Tuhan Kami berdoa Bagi mereka Yang sakit Tuhan Walaupun Tidak ada Harapan Untuk Berharap Tetapi Biar firman Memberikan mereka Harapan Yang baru Karena Engkau Sanggup Membangkitkan Tubuh-tubuh Kami Yang lemah Sekalipun Tuhan Terima Kasih Biar kuasa Kesembuhan Mengalir Atas Kami Tuhan Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Biar kami Keluar Dari tempat Ini Kami pulang Kami menjadi Pemenang Pemenang Dan kami Mau Dapatkan Berkat Kekuatan Yang terbaik Dari Atas Kiranya Tuhan Memberkati Engkau Dan Tuhan Tuhan Sendiri Melindungi Engkau Dan Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberikan Engkau Kasih Karunia Dan Dia Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberikan Engkau Damai Sejahtera Sekarang Sampai Selama-lamanya Di dalam Satu nama Tuhan Yesus Kristus Kita Semua Yang Percaya Kita Katakan Amin Nama Sampai Terima kasih.